selamat menikmati dakwah seperti apa yang harus menjadikan diri kita itu dipamerkan mungkin memang benar wajah kita tertutup tapi bentuk tubuh atau kadang mata dan sebagainya jadi sebenarnya seorang wanita terhormat tidak perlu melakukan hal tersebut dakwah tidak mesti harus dengan menyebar foto-foto kita itu ya artinya ada banyak cara kok ternyata dakwah bisa dilakukan tanpa harus memamerkan diri kita akan tetapi ini pakai untuk diri sendiri kalau ternyata kita menemukan ada orang lain melakukan hal tersebut maka jangan merendahkan mungkin punya tujuan baik kita tidak mengerti hanya mungkin ya karena mungkin ya dengan keyakinan dia bahwa walaupun sebenarnya seorang wanita walaupun sudah pakai cadar bukan berarti dia bebas mengupload fotonya untuk disebar karena sudah merasa tertutup tidak paling terhormat seorang wanita sudah tidak perlu memamerkan fotonya dalam bentuk apapun dan ketika dia mungkin tidak pakai cadar atau setelah dia pakai cadar seorang wanita hendaknya menjaga karena bagaimanapun ya wanita itu punya daya tarik sampai ada yang namanya istilah aurot nather aurot yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki adalah sekujur tubuh wanita walaupun wanitanya sudah pakai kerubutan misalnya sudah pakai selimut tetap dilihat tidak boleh haram aurot nather seorang wanita kepada laki-laki begitu tidak boleh melihat laki-laki dari ujung ke ujung walaupun batasan aurot laki-laki itu tidak dari surah rukbah tapi kita melihat seorang laki-laki tanpa hajat hukumnya juga tidak benar tidak diperkenankan begitu juga laki-laki melihat seorang wanita tanpa hajat tidak diperkenankan yang bukan mahrum gitu ya nah jadi gitu jadi maaf foto-foto bukan suatu hal yang terhormat akan tetapi lihat kalau kita melihat ada orang yang melakukan ini jangan merendahkan jangan merendahkan mungkin ya subhanallah dia tujuannya baik hanya mungkin dia salah dalam memahami artinya tidak boleh kita merendahkan semoga dengan niat baik misalnya memang dia niat adalah untuk dakwah semoga nanti akan dibimbing oleh Allah agar dakwahnya itu bisa semakin lebih baik lagi wallah alhamdulillah